Krishna dalam wujud wiswa rupa. Sejak Sanjaya berangkat menuju perkembangan Pandawa di upah pelauta, Ditarasta gerisah dan cemas menantikan berita yang akan dibawa kembali oleh utusannya. Siang tak enak makan, malam tak enak tidur. Ia memanggil Widura untuk menamannya bercakap-cakap. Widura berkata, Yang terbaik dan paling aman adalah mengembalikan wilayah kerajaan Pandawa seperti semula. Hanya itu yang akan membawa kebaikan dan keabadian bagi kedua belah pihak. Perlakukan Pandawa dan putra-putra pun dengan kasih sayang yang sama. Dalam hal ini, cara yang benar adalah penyelesaian yang bijaksana. Demikian Widura mencoba menghibur dan memberi jalan kepada Ditarastra yang buta agar raja itu dapat bertindak tepat terhadap anak-anaknya dan kemenakannya. Keesokan harinya, Sanjaya telah kembali ke Hastinapura. Ia memberikan laporan panjang lebar. Sebelum menutup laporannya, Ia berkata, Yang terpenting, Duryodhana harus tahu apa yang dikatakan Arjuna, Iaitu, Krishna dan aku akan hancurkan Duryodhana dan seluruh pengikutnya. Jangan kalian keliru tentang ini. Panah gandhiwaku sudah tidak sabar untuk dibawa bertempur. Busuk panahku bergetar, Biarpun tidak kubidikkan. Di dalam sarungnya, Anak panahku bergemerincing beradu, Minta segera dilepaskan dari tali busurnya Untuk menembus dada Duryodhana yang serakah dan nekat Menantang aku dan Krishna. Ingat, Dewa-dewa pun takkan bisa mengalahkan kami. Demikianlah yang dikatakan danan jaya kepadaku. Bisma mencoba menasihati Tritarastra Agar melarang putra-putra yang mengadu kekuatan dengan Arjuna dan Krishna. Berkatalah Bisma, Karena yang membanggakan diri sanggup membunuh Pandawa, Kesaktiannya tidak sampai sepak 16 kesaktian Pandawa, Putra-putramu membiarkan diri mereka terseret ke lembah kehancuran Karena mendengarkan kata-kata Karna. Ketika Arjuna membalas serangan putra-putramu terhadap Raja Wirata Dan kemudian mengalahkan Duryodhana, Apa yang dilakukan Karna? Ketika Citra Senasi Raja Aksasa, Menaklukkan dan menawan Duryodhana, Dimanakah Karna? Bukankah Arjuna yang membebaskan Duryodhana dan mengusir Citra Sena? Demikianlah Bisma terpaksa menjelaskan Tentang bagaimana sebenarnya sikap Karna selama ini. Apa yang engkau katakan, Wahai Bisma, Sang Tertua Keluarga, Adalah satu-satunya jalan yang patut ditempuh. Saudrita Rastra Lalu ia melanjutkan, Setiap orang bijaksana berkata demikian, Aku sendiri juga yakin, Itulah satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian. Tetapi, Apa yang dapat ku lakukan? Anak-anakku memang serakah dan buta hati. Mereka ingin menempuh jalan mereka sendiri tanpa meminta persetujuanku. Duryodhana yang mendengar pembicaraan ayahnya dengan Bisma menyela, Ayah Anda, Jangan cemaskan keselamatan kami. Jangan takut. Kami tahu kekuatan kami. Kami pasti menang. Yudhistira juga tahu. Kulihat ia sudah putus asa. Dan akhirnya hanya minta lima desa. Apalagi yang kurang jelas, Ia sudah mulai ketakutan akan menghadapi 11 divisi bala tentara kita. Apa yang dapat dilakukan pendawa untuk melawan bala tentara kita? Kenapa ayah Anda mengagukan keunggulan kami? Anakku sayang, Sebaiknya kita hindari perang. Belum puaskah kamu memiliki separoh dari kerajaan ini? Yang menjadi hakmu itu sebenarnya Lebih cukup apabila kita bina dengan sebaik-baiknya, Kata Dritarastra. Tetapi Duryodhana tidak mengindahkan nasihat ayahnya. Ia sudah muak mendengar berbagai nasihat. Kemudian ia berkata dengan keras, Sejengkal tanah pun takkan kubirkan kepada Pandawa. Setapak pun aku tak sudi bergeser. Setelah berkata demikian, Ia meninggalkan ayahnya tanpa mohon diri. Sementara itu, Setelah Sanjaya meninggalkan upah Pelawiyah, Yudhistira berunding dengan Krishna. Katanya, Vasudeva, Sanjaya adalah bayangan Dritarastra. Dari ucapannya, Aku mencoba menangkap apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Dritarastra. Ia mencoba mengajak kami berdamai, Tanpa mengembalikan tanah kami. Sejengkal pun tidak. Mulanya, Aku senang mendengar ucapannya. Tetapi setelah menyimak dan meredungkan kata-katanya, Aku sadar, Kegembiraanku tidak beralasan. Kemudian, Ia menyatakan keinginan untuk berdamai. Tetapi dengan syarat, Ia membuat posisi kami lemah, Karena mereka takkan mengembalikan hak kami. Dritarastra memang bersikap tidak adil kepada kami. Berarti, Saat-saat gawat semakin dekat, Tidak ada orang lain, Kecuali engkau yang dapat menolong kami. Aku telah ajukan tuntutan sedikit, Sesedikit mungkin, Hanya lima desa. Tetapi kau rawa yang serakah, Pasti tetap menolak. Bagaimana kami bisa bertentangan rasa, Menghadapi sikap seperti itu? Hanya engkau yang dapat memberi nasihat kepada kami. Hanya engkau yang bisa menunjukkan, Apa tugas kami sekarang. Hanya engkau yang mampu memimpin kami dalam Dharma. Krishna menanggapi, Demi kebaikan kalian, Kedua belah pihak, Maksudku, Sebaiknya, Aku harus pergi ke Istinapura. Aku akan mencoba memintakan hak kalian, Tanpa peperangan. Kalau usaha aku berhasil, Itu berarti kebaikan bagi dunia, Dan umat manusia. Kata Yudhistira, Wahai Krishna, Engkau tak perlu pergi ke Istinapura. Apa guna engkau pergi ke tempat musuh? Duryodhana sebenarnya penakut, Membenci kebajikan, Dan keras kepala. Aku tidak setuju engkau pergi menemuinya. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, Karena kau rawa yang licik akan nekat, Dan bisa berbuat apa saja. Krishna menjawab, Dharma Putra, Aku tahu, Duryodhana memang jahat, Tetapi, Kita tetap harus berusaha mencapai penyelesaian secara damai, Agar rakyat tidak menuduh kita, Tidak berusaha untuk mengindari peperangan. Carap apapun akan kita tempuh, Demi perdamaian. Jangan kau hatikan keselamatanku. Jika kau rawa berani mengancam, Atau merukai aku, Yang datang sebagai duta perdamaian, Aku akan remukkan mereka, Hingga menjadi abu. Yudhistira berkata lagi, Engkau tahu segala dan semua, Engkau tahu hati kami, Dan hati mereka. Memang engkau lah utusan yang paling baik dan paling tepat. Krishna menanggapi, Ya, Aku mengenalmu, Dan mengenal Duryodhana dengan baik. Jiwamu selalu teguh, Memegang kebenaran. Jiwaku, Jiwa mereka selalu diriputi kebencian, Iri hati dan pemusuhan. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Agar apa yang kau cita-citakan tercapai, Yaitu penyelesaian tanpa perang. Memang, Kemungkinan itu sangat kecil, Dan situasi sekarang ini, Membuahkan firasat buruk. Tetapi, Kewajiban kita untuk selalu mengusahakan perdamaian. Demikianlah percakapan Yudhistira dengan Krishna, Sebelum Raja Dwaraka itu berangkat, Kastinapura, Diringkan Satyaki. Sebelum berangkat, Sekali lagi, Krishna mengajak Pandawa, Berunding dengan sungguh-sungguh. Dalam perundingan itu, Sungguh terasa bahwa, Setiap orang di pihak Pandawa menghindaki perdamaian, Bahkan Bima, Yang terkenal keras kepala, Juga memilih perdamaian. Demikian kata Bima, Janganlah kita musnahkan bangsa kita, Juga keturunannya. Kalau bisa diusahakan, Aku lebih memilih perdamaian. Tetapi, Ropadi tidak bisa melupakan penghinaan yang pernah dialaminya. Sambil mengusat-usat rambutnya yang panjang, Dengan suara tersendak-sendak, Ia berkata kepada Krishna, Madu Sudhana, Perhatikanlah rambutku ini, Bekas penghinaan. Kehormatan apa yang harus dinyonjung? Tidak ada perdamaian tanpa kehormatan. Walaupun Bima dan Arjuna tidak setuju dalam perang, Ayahku, Walaupun sudah tua, Pasti akan beri ke medan perang bersama anak-anakku. Mungkin ayahku tidak setuju, Tetapi anak-anakku dan Nabi Mayu, Anak Subhadra, Akan memimpin pertempuran melawan Kaurawa. Demi pengabdianku kepada Dharma Putra, 13 tahun geluatkan dengan memendam kebencianku pada Kaurawa. Tetapi kini, Aku sudah tidak tahan lagi. Krishna menjawab, Mungkin sekali anak-anak Dita Rastra tidak akan peduli, Akan usul perdamaian ini. Dalam perang, Mereka akan berjatuhan dan mustah. Tak ada yang akan melakukan upacara persembayangan untuk mereka. Mayat mereka akan jadi santapan serigala dan anjing hutan. Engkau akan menyaksikan kami pulang membawa kemenangan. Semua penghinanya yang pernah engkau terima, Akan mereka bayar mahal. Sabarlah, Saat ini akan segera tiba. Setelah berkata demikian, Perangkatlah Krishna alias Madhusudana ke Hastinapura. Berita kedatangan Krishna telah sampai ke Hastinapura, Jauh sebelum dia dan pengiringnya melewati perbatasan. Berita Rastra memerintahkan agar Hastinapura dihias dengan semarak dan upacara penyambutan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kedia Bandu Sasana yang paling indah dan semua kediaman Kaurawa disiapkan untuk tempat bersitirat Krishna dan pengiring. Berita Rastra meminta nasihat kepada Widora, Sebaiknya kita siapkan upacara pembelian gelar dan hadiah untuk Krishna. Kita hadiahkan kereta kencana, gajah, kuda dan sejumlah hadiah lain. Widora menjawab, Krishna tak mungkin dibujuk dengan gelar dan hadiah. Berikan apa yang ingin ia kendaki. Bukankah ia datang untuk mengusahakan penyelesaian secara damai? Usahakan untuk memenuhinya. Krishna tak akan silau oleh hadiah dalam bentuk apapun. Ia akan puas jika kedatangannya membuahkan perdamaian. Ketika Krishna dan para pinggirnya tiba di Astinapura, Penduduk berdiri di pinggir jalan mengeluh-eluhkan kedatangannya. Saking padatnya jalan, kereta mereka nyaris tak bisa bergerak. Pertama-tama, Krishna pergi ke Istana Ritarastra, Kemudian ke Kediaman Widora. Dewi Kunti menemunya di Kediaman Widora. Ibu para kesatria Pandawa itu menangis ketika bertemu dengan Krishna. Ia sedih karena ingat akan penderitaan putar-putarnya selama 13 tahun. Krishna menghibur Dewi Kunti dengan mengabarkan bahwa saat itu Pandawa selamat dan sejahtera. Dari Kediaman Widora, Krishna pergi ke Kediaman Duryodhana untuk menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu mengharapkan penyelesaian yang wajar. Duryodhana menyambut Krishna dan mengundangnya untuk makan-makan. Tetapi dengan halus, Krishna menolaknya. Katanya, terima kasih atas undanganmu. Saya terima undangan makan-makan itu. Tetapi sebaiknya, itu dilaksanakan setelah kita mencapai kesepakatan untuk memilih jalan damai. Setelah menyampaikan pesannya kepada Duryodhana, Krishna minta diri untuk kembali ke Kediaman Widora. Disanalah ia tinggal selama ia menjalankan tugasnya di Astinapura. Krishna dan Widora lalu mengadakan pembericaraan. Widora menjelaskan kepada Krishna bahwa keangkuhan Duryodhana disebabkan oleh keyakinannya akan kesaktiannya sendiri. Kecuali itu, Bhisma dan Drona tetap berada di pihaknya. Widora memberi syarat bahwa sebabnya Krishna dan pinggirnya tidak masuk ke ruang perundingan yang akan diselenggarakan oleh Duryodhana. Ia yakin Duryodhana dan saudara-saudaranya pasti telah merencanakan suatu perangkap untuk membunuh Krishna. Apa yang engkau katakan tentang Duryodhana itu benar. Aku datang kemari dengan harapan bisa merundingkan pernyesayan secara damai. Aku tidak ingin dikutuk oleh dunia. Jangan engkau khawatirkan keselamatanku, kata Krishna. Keesokan harinya, Duryodhana dan Sakuni datang menemui Krishna mengatakan bahwa Ditarashtra telah menunggu kedatangannya. Krishna segera pergi ke tempat perundingan bersama Satyaki dan Widora. Pada waktu Krishna memasuki ruangan, semua yang hadir terserantak berdiri dan memberi salam hormat dengan mengatupkan kedua telapak tangan. Kemudian Krishna dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan baginya. Setelah upacara penyambutan selesai, tibalah giliran Krishna untuk bicara. Sambil memandang Ditarashtra dengan penuh hormat, Krishna menjelaskan maksud kedatangannya kepada hadirin. Ia juga menjelaskan apa yang sebenarnya diinginkan pihak Pandawa. Akhirnya, secara khusus Krishna berkata kepada Ditarashtra, Paduka Raja, hendaknya tuanku jangan membawa kehancuran bagi rakyat. Gedungkan ini, sesuatu yang dikatakan jelek apabila baik bagi dirimu sendiri dan sesuatu yang dikatakan baik apabila jelek bagi dirimu sendiri. Tugasmu adalah untuk menuntun putra-putramu. Pandawa siap bertempur, tetapi mereka memilih perdamaian. Mereka ingin hidup hukum dan bahagia di bawah pimpinanmu. Perlakukan mereka sebagaimana putra-putramu sendiri. Berusahalah untuk mencari penyelesaian yang damai dan terhormat. Pasti dunia akan menghormati engkau. Demikianlah Krishna berkata dengan sungguh-sungguh. Ditarashtra yang buta berkata kepada para hadirin. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, dalam hal ini aku tidak bersalah. Aku juga mengharapkan perdamaian sama seperti yang dikatakan Krishna. Tetapi aku tidak berdaya. Putra-putra aku tidak mau mendengarkan kata-kataku. Krishna, aku harap kau berhasil menasihati Duryodhana. Krishna menoleh ke area Duryodhana dan berkata, Engkau keturunan keluarga agung dan terhormat. Berjalanlah di jalan Dharma. Buanglah iri, dengki, dan dendam di hatimu. Karena itu tidak sesuai dengan keagunganmu. Perasaan seperti itu hanya pantas bagi orang yang berasal dari keturunan berbudi rendah. Karena engkau lah keturunan dan keluarga ini berada dalam bahaya kehancuran. Dengarkan dan pertimbangkan usul kami yang adil dan wajar ini. Pandau menghindari Ditarashtra menjadi raja dan engkau menjadi alih warisnya. Berdamailah dengan mereka dan serahkan separuh kerajaan ini kepada mereka. Bisma dan Drona menasihati Duryodhana agar mau mendengarkan kata-kata Krishna. Tetapi hati Duryodhana sudah keras, tidak bisa dilembutkan. Aku kasihan milat ayahmu Ditarashtra dan ibumu Dewi Gendari. Karena keserakahanmu, mereka menderita. Putus asa dan kehilangan segalanya, kata Widura kepada Duryodhana. Sekali lagi, Ditarashtra berkata kepada putranya, Duryodhana, kalau engkau tidak mahu mendengarkan nasihat Krishna, bangsamu akan musnah. Bisma dan Drona tidak putus-putusnya menasihati Duryodhana agar tidak berjalan ke arah yang salah. Tetapi Duryodhana justru kehilangan kesabaran. Ia tidak dapat menahan kekesalannya lagi. Lebih-lebih karena merasa dipojokkan untuk menyetujui penyelesaian secara damai. Kekesalan dan amarahnya meledak. Ia berdiri lalu berkata lantang, Wahai Krishna, engkau menyalahkan aku sebab engkau memihak Pandawa. Yang lain juga menyalahkan aku. Tetapi aku yakin, bukan aku yang harus dikutuk. Atas kehendak mereka sendiri, Pandawa telah mempertahankan kerajaan mereka. Mana bisa aku yang harus bertanggung jawab atas urusan ini? Setelah kalah dalam permainan, sesuai permufakatan yang terhormat, mereka harus masuk hutan seperti kesepakatan kita semula. Sekarang, kesalahan apa lagi yang mereka tuduhkan kepada kami? Mengapa kami dituduh harus berang dan pembunuhan? Aku tidak gentar menghadapi ancaman apapun. Ketika aku masih bocah, orang-orang yang lebih tua selalu menyalahkan dan menyakiti hati kami dengan selalu membenarkan, membelah, dan menyanjung Pandawa. Aku tidak tahu, mengapa mereka harus mendapat setengah dari kerajaan ini. Padahal sesungguhnya, mereka sama sekali tidak berhak. Waktu itu aku diam dan setuju saja. Tetapi, bukankah mereka telah mempertahankan kerajaannya dalam permainan dan dulu mereka kalah? Sejengkal pun, takkan kubirkan wilayah kerajaanku kepada Pandawa, kata Duryodhana tanpa rasa bersalah sama sekali. Kristal tersenyum dan berkata, bukankah engkau telah mempersiapkan permainan itu dengan licik? Bersama dengan Sakuri, kau memperdayakan Pandawa. Permainan kau atur sedemikian hingga, Pandawa tak mungkin menang. Dengan keji kau hinah dropa di depan para raja dan tamu-tamu lainnya. Tanpa malu, engkau tetap bersih tegang bahwa engkau sama sekali tidak bersalah. Dhusazana menanggapi pembicaraan tersebut dengan mengatakan bahwa Bisbah dan para tetua lainnya sudah termakan oleh kata-kata Krishna yang memojokkan Duryodhana. Tiba-tiba ia berdiri lalu berkata dengan lantang, Saudaraku, rupa-rupanya, orang-orang dalam perundingan ini telah mempersiapkan rencana jahat terhadap dirimu. Mereka hendak mengikat kaki dan tanganmu dengan tali tipu mustihat dan menyerahkan dirimu pada Pandawa. Ayo, kita pergi dari sini. Demikianlah, Duryodhana dan saudara-saudaranya segera meninggalkan perundingan. Krishna meneruskan pembicaraan dengan hadirin yang masih ada. Ia berkata, Tuan-tuan yang mulia, bangsa Yadawa dan bangsa Wisni kini hidup damai dan bahagia setelah Kamsa dan Sisupala mati. Demi menyelamatkan seluruh rakyat, mungkin kita perlu mengorbankan satu-dua orang. Bukankah ada kalanya sebuah desa harus dikosongkan atau dimusnahkan dan menyelamatkan seluruh negeri dari petaka wabah penyakit? Aku khawatir, kita terpaksa mengorbankan Duryodhana bila Tuan-tuan hendak menyelamatkan bangsa ini. Inilah satu-satunya jalan. Dritarastra menyuruh Hidura memanggil Dewi Gandari, Permasuri-nya dan ibu para Karawa. Ia berharap Duryodhana mau mendengarkan nasihat ibunya dan mengambil keputusan dengan akal sehat. Tetapi Duryodhana berkata dengan mata, dengan mata merah melotot, Tidak, tidak, tidak. Lalu pergi tanpa memberi hormat kepada siapapun. Duryodhana menyusun rencana untuk menculik dan membunuh Krishna. Rencana itu segera sampai ke ruang perundingan. Krishna yang sudah mengetahui rencana itu sejak semula tiba-tiba memperlihatkan keasdiannya. Selama beberapa saat, Dritarastra yang buta dapat melihat Krishna dalam wujudnya yang suci dan agung. Wujud sebagai penjelman yang widi yang membawa perdamaian. Dritarastra lalu menyembah, Oh yang widi, setelah melihat engkau dalam bentuk wiswa rupa, aku tidak ingin melihat apa-apa lagi. Biarlah aku buta untuk selama-lamanya. Katanya sambil memejamkan matanya lagi. Seketika itu, ia kembali buta seperti sedia kalah. Dritarastra meneruskan ucapannya. Semua usaha kita gagal. Duryodhana memang kepala batu. Setelah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, pertemuan diakhiri. Krishna segera meninggalkan ruangan didampingi Satyaki dan Widura. Ia langsung menemui Dewi Kunti dan mengabarkan bahwa usahanya gagal. Dewi Kunti meminta agak Krishna menyampaikan restunya kepada putera-putera-nya. Sekarang saatnya menunjukkan untuk apa sebenarnya seorang ibu membesarkan putera-putera-nya hingga menjadi kesatria, iaitu untuk dikorbankan milan perang. Semoga engkau dapat menonton mereka dalam pertempuran, kata Dewi Kunti kepada Krishna. Setelah bercakap-cakap sebentar, Krishna cepat-cepat naik ke keretanya lalu melecut kudanya agar berlari kencang ke menuju pulau-pulau ya. Jalan damai sudah diusahakan tapi peperangan tak terhindarkan.